Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya Di kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu ataupun berbagi pengalaman-pengalaman saya Yang mana di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ada beberapa hal atau manfaat dari pipa rokok gading gajah asli ya Ini ada banyak manfaat, saya akan menjelaskan manfaat dari gading gajah ini Namun sebelumnya mohon untuk di subscribe ya sebagai tanda persahabatan kita Sesama penggemar pipa gading Langsung saja Untuk yang pertama Ini gading gajah saya kecil Harganya pun cukup lumayan ya Karena sekarang itu banyak penggemar Tidak sekarang saja sih sebenarnya juga sudah dari dulu itu harganya sangat mahal Untuk fungsi yang pertama Pastinya itu Mencegah atau Apa namanya Bisa memfilter Atau menyaring Nikotin Rokok Karena dengan menggunakan pipa secara otomatis itu Asap tidak bisa langsung masuk ke dalam Mulut kita Namun bisa Nikotinnya itu bisa tersaring atau Terfilterkan oleh pipa ini Itu jelas Untuk fungsi yang pertama Terus yang kedua Ini sebenarnya untuk secara Kebenaran itu sih Belum bisa dipastikan Tapi yang jelas ini hanya sebatas mitos ya Tapi ya Tergantung yang Apa namanya Yang mempercayai Iya Ini ada yang meyakini atau mempercayai bahwa Pipa gading gajah asli itu Bisa Menyembuhkan Untuk sakit gigi Iya Sakit gigi itu Kalau kita menggunakan Gading gajah itu Biasanya itu jarang terkena Sakit gigi Dan juga bisa menyembuhkan Itu yang kedua Yang ketiga Bisa Menyembuhkan Menyembuhkan Sakit perut Iya Itu juga Bisa Ada yang mempercayainya Seperti itu Khususnya itu Bagi orang-orang Jawa ini Khususnya Banyak yang mempercayai Hal-hal tersebut Tapi Belum bisa dipastikan Kebenerannya Tapi yang jelas itu Hanya sebatas mitos Ya Barangkali ya Tapi Banyak yang Membuktikan Kalau yang mereka percaya Ya Bisa Sembuh juga sih Tapi kalau Pengalaman saya pribadi Memang saya Ketika saya sering Menggunakan Pipa gading gajah ini Itu Jarang sakit gigi Iya Caranya bagaimana Untuk Menyembuhkan Sakit gigi itu Kita ambil Se Gelas ya Kemudian kita Isi air Boleh penuh Ataupun Setengahnya Juga boleh Kemudian Masukkan pipa ini Kedalam air tersebut Nah Setelah itu Kita Air matang Pastinya ya Yang bisa Bisa diminum ya Kita masukkan Kemudian kita Kumur-kumur Iya Kita Kumur-kumur Ini khususnya Untuk sakit gigi Kemudian Kalau Untuk Sakit Perut Kalau sakit Perut ini Di bagian Pipa ini Kita Apa namanya Kita tempelkan Ke bagian Yang sakit Itu Ada yang Mempercayainya Dapat Menyembuhkan Tersebut Ya Mungkin cukup itu saja Video dari saya Terima kasih Mohon maaf Bukan berarti Saya menggurui Atau merasa Sok pintar Namun Sifat saya Berbagi pengalaman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih